Welcome to Indoreact TV Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini Selamat datang di Indoreact TV Dan semoga kalian setelah-setelah diberikan Sekian melimpah amin dan berbalah amin Rampas uang Padanku berdua Ambil semua ku ada Ikutkan saja hati Atau apa yang kau rasa Oke di video kali ini aku akan ajak kalian untuk melihat 10 pemain top 10 ya Top 10 pemain Malaysia Pemain bola Malaysia dengan gaji tertinggi di tahun 2019 ya Jadi pemain-pemain bola ini sudah ada list daftarnya Siapa saja yang mempunyai pendapatan atau penghasilan Atau gaji paling tinggi di Malaysia saat ini Dalam 1 bulan ya Jadi inilah daftar 10 nya Nomor 10 Ada Nur Azam Azih Oke sedikit biadata tentang Nur Azam Azih Nur Azam Azih atau nama penuhnya adalah Mohamad Nur Azam bin Abdul Azih Lahir tanggal 3 Januari 1995 Bermain di Pahang FA Jadi posisi tengah Nur Azam lahir di Jengka Maran Pahang ya Memang dia orang Pahang asli ternyata ya Tingginya 168 cm Dan gajinya 80k Satu bulan ya 80k ringgit Malaysia satu bulan Wah luar biasa ini ya Oke kita lanjut ke nomor 9 Nomor 9 ada Amri Yahya Hai Assalamualaikum Saya Muhammad Amri bin Yahya Aku Pasuan Selangor Dengan gaji 80 ribu satu bulan Sebab dia steamnya saya Dan pernah bermain bersama Dan itu pilihan saya Ini dia biadata tentang Amri Yahya Di Wikipedia Muhammad Amri bin Yahya Lahir tanggal 21 Januari 1981 Oh 38 ternyata umur yang sekarang ya Dia bermain di Selangor Pernah juga di JDT ya Tahun 2014 sampai tahun 2016 Dan Melaka United tahun 2017 Dan sekarang di Selangor ya Bermain di Selangor Dia sudah pernah banyak sekali bermain Di Liga-Liga Dan pernah bermain dengan tim Nas Malaysia juga ya Dan gajinya satu bulan 80 ribu ringgit Oke kita lanjutnya ke nomor 8 Di nomor 8 ada Farizal Marlias Pendapatannya satu bulan 90 ribu ringgit satu bulan Oke Oke ini adalah sedikit biadata tentang Muhammad Farizal Marlias ya Lahir di Pahang Malaysia 29 Juni 1986 Umurnya 33 tahun Dia adalah keeper atau penjaga gawang ya Untuk JDT ya Dia juga adalah anggota dari tim Nasional Malaysia Dan sebelumnya bermain untuk Squadra Olimpia de Malaysia Oke 2006 sampai 2008 Dia pernah masuk di dalam tim Sahzan Muda 2009 sampai 2010 Dia pernah di Perlis 2012 sampai 2012 Di Negeri Sembilan 2012-2013 Di PRA FE 2013-2014 Selangor FE Dan 2015 sampai sekarang Itu di Johor Dalu Tazim Atau JDT ya Penghasilannya 90 ribu ringgit Satu bulan bro Gila Mantap Yuk kita lanjut Nomor 7 Di nomor 7 Ada Khairul Fahmi Dengan penghasilan Atau pendapatan Berbulan Adalah 95 ribu ringgit Satu bulan Nama penuhnya adalah Khairul Fahmi Cemat Lahir di kota baru Kelantan Malaysia 7 Januari 1989 Oh ternyata Dia orang Kelantan Umurnya 30 tahun Merupakan seorang Komain sepak bola Malaysia Yang berposisi Sebagai penjaga gawang Atau keeper Saat ini Bermain untuk Kelantan FE Dan untuk tim Nasional Malaysia Untuk tim Nas dan Kelantan Kelantan FE Dia bermain di Kelantan Dari tahun 2009 Sampai sekarang Dia pernah masuk Dalam tim Nasional Malaysia U23 Dan sekarang Tim Nas seniornya Mantap Gajinya 95 ribu Satu bulan Oke kita lanjut Ke nomor 6 Di nomor 6 Di nomor 6 ada Badrol Bakhtiar Badrol Bakhtiar ini Mempunyai penghasilan Satu bulan Atau gaji Per bulannya Adalah 95 ribu Ringgit Per bulan Oke Badrol Bakhtiar ini Lahir di Kedah Malaysia 1 Februari 1988 Yang umurnya 31 tahun Dia bermain untuk Kedah FA Di dalam Liga Super Malaysia Dia juga sekarang Anggota tim Nas Malaysia U23 Dan pernah juga Di Malaysia U20 Dia bermain Di Kedah FA Dari tahun 2006 Sampai sekarang Gajinya satu bulan Adalah 95 ribu Ringgit Wow Kita lanjut Ke nomor 5 5 Di nomor 5 Ada Aidil Zafwan Semangat Walaupun kita Tahu Tahun ini Kita tak ada Sebarang Biala Aidil Zafwan juga Mempunyai gaji Penghasilan Kependapatan Perbulannya Adalah 95 ribu Ringgit Bro Alhamdulillah Mungkin Setakat ini Satu bulan Sini Sembilan Nama penuhnya Adalah Mohamad Aidil Zafwan Abdul Razak Akhir di Seremban Negeri Sembilan Malaysia 3 Agustus 1987 Sekarang umurnya 32 tahun Oke Orang Negeri Sembilan Ini ya Dia sekarang Bermain di Negeri Sembilan FA Dan juga Di Timnas Malaysia Dia juga Mempunyai Saudara kembar Bro Namanya Mohamad Zafwan Ada Abdul Razak Oke Itu dia Biodata dari Aidil Zafwan Di Wikipedia Kita lanjut ke nomor 4 Di nomor 4 Ada Norsahrul Idlan Talaha Pendapatannya Atau gajinya Satu bulan Itu Seratus Seribu Ringgit Bro Seratus Seribu Ringgit Bro Gila Oke Kita lihat Biodatanya Tentang Norsahrul Idlan Talaha Nama penuhnya juga Norsahrul Idlan Talaha Lahir di Besut Rengganu Malaysia 8 Juni 1986 Umurnya 33 tahun Adalah seorang pemain Sepak bola Malaysia Ia dapat berposisi Sebagai gelandeng serang Ataupun penyerang Saat ini Ia bermain untuk Darul Tazim Atau JDT ya Dan untuk Timnas Malaysia Dengan gajinya 100 ribu Satu bulan Bro Wow Keren Kita lanjut ke nomor 3 Nomor 3 Ada Safiq Rahim Wah Ini Gajinya Satu bulan Adalah 120 ribu Ringgit Malaysia Bro Safiq Rahim Oke Safiq Rahim ini Nama penuhnya adalah Muhammad Safiq Rahim Lahir di Seremban Negeri 9 Malaysia 5 Juli 1987 Umurnya 32 tahun Ternyata dia orang Negeri 9 Saat ini Ia bermain untuk Selangor FA Safiq juga Anggota Timnas Senior U23 Dan pernah Membela U20 juga Dia bermain dengan Selangor 2010 sampai sekarang Wow Keren 120 ribu Ringgit Satu bulan Bro Gila Safiq Rahim Kita lanjut ke nomor 2 Yang nomor 2 Ada Ahya Rasit Dengan gajinya 120 ribu Ringgit Satu bulan Nama penuh Ahya Rasit Adalah Muhammad Ahyar bin Abdul Rasit Lahir tanggal 1 Mei 99 Umurnya sekarang 20 tahun ya Di Jitra Kedah Malaysia Oh Kedah Orang Kedah Ternyata ya Sekarang dia bermain Di JDT juga Dia juga adalah Timnas ya Masuk di dalam Timnas ya Sebelumnya dia bermain Di Kedah Tahun 2017 Sampai 2018 Sekarang Di tahun 2019 Sampai sekarang Dia bermain di JDT ya Dengan gaji 120 ribu Satu bulan Bro Gila Lanjut kita ke nomor 1 1 Ya nomor 1 Mungkin kalian sudah bisa Tahu sendiri ya Nomor 1 adalah Sampai Wirasit Dengan penghasilan Atau gajinya Satu bulan adalah 130 ribu Ringgit Malaysia Wow Wow Gila 130 ribu Ringgit Malaysia Satu bulan Bro Ini dia Biodata singkat Tentang Savawi Rasid Dari Wikipedia Mohamad Savawi Mohamad Savawi bin Rasid Lahir 5 Maret 1997 Bermain di JDT Johor Darul Ta'zim Dan dia juga Adalah pemain Timnas Malaysia Dia bermain di sayap Bisa juga bermain Sebagai penyerang Dia bermain di JDT Sejak tahun 2017 Sampai sekarang Dengan pendapatannya 130 ribu Satu bulan Itu dia 10 Pemain bola sepak Malaysia Dengan gaji tertinggi Di tahun 2019 Dan untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah subscribe Inspo Channel ini Dan akhir kata Peace Gila Vendisi Untuk Indonesia Ciao